Niacinamide menjadi salah satu kandungan aktif skincare yang dipercaya memiliki banyak manfaat baik untuk kulit. Salah satu produk lokal yang mempunyai skincare dengan kandungan niacinamide-nya adalah White Lab. Udah pernah coba? Yuk, lihat reviewku! Sebenarnya, apa itu niacinamide? Niacinamide adalah salah satu jenis vitamin B3 yang memiliki banyak manfaat untuk menangani berbagai masalah kulit wajah. Dengan fungsi niacinamide tersebut, gak heran kalau niacinamide menjadi sangat populer di kalangan pecinta skincare. White Lab Brightening Face Serum hadir dengan kandungan utama niacinamide 10% plus kolagen. Yang kandungan niacinamide-nya di sini klaimnya berperan untuk mencerahkan kulit, melembabkan kulit, menyamarkan noda hitam, serta membantu mengatasi jerawat. Sedangkan, kolagen berperan penting untuk meningkatkan elastisitas kulit dan mencegah tanda penuhan kulitmu. Kabar baiknya, kandungan pada serum ini silikon and alcohol free. Dan kalau aku baca, serum ini bisa digunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi gak perlu takut gak bisa skincare-an ya pas lagi hamil. Nah, di dalam serum ini ada juga kandungan penositanolnya. Untuk kalian yang ada riwayat alergi sama kandungan ini, lebih baik dipertimbangkan lagi, karena efeknya bisa menyebabkan reaksi alergi pada kulit wajah. White Lab Brightening Face Serum mempunyai kemasan botol kaca bening berukuran 20 mili, yang dilengkapi dengan dropper untuk pengambilan produknya. Kalau dilihat dari kemasannya, produk ini ngingetin aku sama skincare The Ordinary. Bener gak? Super simple dan gak berisik. Waktu itu aku beli White Lab Serum ini di official store-nya di Tokopedia dengan harga Rp. 75.000 aja. Tekstur dari serum ini terbilang cukup kental, dengan warna yang bening. Untuk daya serapnya, saat di-apply ke seluruh wajahku yang tipe kering to normal, lumayan butuh waktu sampai produknya meresap ke kulit. Serum ini terbilang irit banget pemakaiannya. Pas di-apply, aku ngerasa mukaku jadi lebih kenyal, lembut, dan ada bikin efek glowing. Oh iya, serum ini kalau dicium, ada wangi lembutnya sedikit, tapi gak ganggu sama sekali sih. Karena menurutku, wanginya akan berangsur-angsur hilang saat pemakaian. Untuk versiku, biasanya aku pakai ini dua kali sehari di pagi dan malam hari. Waktu pertama kali pakai, jujur aja aku ngerasain mukaku agak sedikit beruntusan, dan sedikit ada rasa gatel di sekitar titik. Dan itu berlangsung selama 3-4 hari pemakaian. Sempet mau aku pre-loven aja, karena aku takut efek gatel sama beruntusan tadi malah makin parah. Tapi aku coba pakai lagi. Dan lama-lama efek gatel dan beruntusan yang aku dapat sebelumnya udah gak muncul lagi. Jadilah aku berani pakai serum ini sebagai skincare tempuh dan habis satu botol. Dalam pemakaian satu botol, aku bisa ngabisin serum ini sekitar 3 bulanan. Lumayan irit karena sedikit aja udah bisa buat seluruh wajah. Serum ini cukup melembabkan, dan ada bikin efek glowing seperti yang aku bilang tadi. Untuk klaim mencerahkan wajah dan menghilangkan bekas jerawat, aku ngerasa perubahannya belum terlalu signifikan di pemakaian satu botol ini. Terakhir untuk teksturnya, aku kurang suka, karena cukup lama ngeresap ke kulit. Aku kurang tahu sih, apakah semua produk niacinamide teksturnya kayak gini? Jadi, apakah aku akan repurchase produk ini? Kalau aku, untuk saat ini setelah ngabisin satu botol, akan mencoba ke produk lain dulu. Karena aku masih mau coba mencari produk lain yang efek mencerahkannya lebih terlihat. Tapi perlu diingat ya, kalau hasil yang diberikan pada kondisi kulit setiap orang itu berbeda. Yang gak cocok di aku belum tentu gak cocok di kamu. Begitu pula sebaliknya. Terima kasih sudah nonton videoku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe and good luck! Sub indo by broth3rmax